Sudah mengendap ya, larutan fungisidanya setelah kita diamkan, kemudian untuk dosisnya, ini kebetulan tanaman cabai saya, ini juga terserang patek ya, ataupun antraknosa, ini tujuannya untuk menembasmi semua patogen yang masih tertinggal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selam semangat kepada para sahabat dan iku semua, dimanapun anda berada, semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Oke para sahabat dan iku semua, langsung saja kita menuju ke inti dari video ini ya, yaitu bagaimana cara untuk membuat fungisida, untuk membasmi patogen jamur seperti patek dan juga antraknosa ya sahabat Tani. Pakan fungisida yang sangat ampuh, kemudian ringan biaya, kemudian untuk cara pembuatannya pun sangat mudah sekali ya sahabat Tani. Oke baik, untuk yang pertama, kita memerlukan bahan yaitu deterjen ataupun pemutih pakaian dengan merek vanis ya sahabat Tani. Kenapa saya menggunakan merek vanis? Karena vanis ini mengandung bahan aktif yaitu hidrogen piroksida, kemudian surfaktan ya sahabat Tani. Yang sahabat Tani ketahui bahwa hidrogen piroksida ini mampu untuk membasmi ataupun membunuh jamur patogen. Kemudian untuk surfaktan ini adalah zat penembus ataupun perata ya sahabat Tani. Jadi setelah kita menggunakan vanis ini, kita tidak memerlukan pelekat ataupun penembus ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu minyak goreng, ini kita memerlukan sebanyak 50 ml ya sahabat Tani. Minyak goreng 50 ml. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu laos ya sahabat Tani. Laos ini sudah terkenal sekali, bahkan untuk membasmi jamur kulit yang ada pada badan manusia ini sangat ampuh sekali. Jadi bahan laos ini saya gunakan sebagai fungisida untuk membasmi jamur patogen yang menyerang tanaman kita. Laos ini kita memerlukan setengah kilo ya sahabat Tani. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu bawang putih. Bawang putih ini kita memerlukan dua rimpang seperti ini. Oke ya sahabat Tani ya, jangan lupa dicatat. Vanis. Yang pertama ya, bahan yang pertama yaitu vanis. Kemudian minyak goreng 50 ml. Kemudian laosnya ini setengah kilo. Setelah itu bawang putih. Nah kemudian untuk cara pembuatannya. Yang pertama kita haluskan dulu laos. Kemudian bawang putihnya ini ya. Dengan cara di parut ya sahabat Tani. Tujuannya untuk menghaluskan bahannya. Kemudian untuk mengeluarkan kandungan yang ada pada laos dan juga bawang putihnya ini. Jadi caranya kita parut seperti ini ya sahabat Tani. Diparut sampai halus. Oke untuk mempersingkat waktu diskip dulu ya videonya. Nah bagi para sahabat Tani yang mempunyai blender bisa menggunakan blender ya untuk menghaluskan bahan-bahannya. Kemudian jika mempunyai lesung bisa juga menggunakan lesung ya sahabat Tani. Yang penting tujuannya untuk menghaluskan bahan-bahannya. Terutama laos dan juga bawang putihnya ya sahabat Tani. Nah oke setelah selesai bahannya kita haluskan. Selanjutnya kita masukkan ke dalam toples seperti ini ya sahabat Tani. Kita masukkan bahan-bahannya ke dalam toples. Nah seperti ini. Nah kemudian selanjutnya kita masukkan minyak gorengnya ya sahabat Tani. Sebanyak 50 ml. Oke setelah kita masukkan minyak gorengnya kemudian kita masukkan bahan yang selanjutnya yaitu vanis ya sahabat Tani. Nah untuk vanisnya ini kan banyaknya 425 ml kita memerlukan separohnya ya sahabat Tani. Nah kita kira-kira saja yang penting kita ambil separohnya saja. Nah setelah itu kita lakukan pengadukan ya sahabat Tani. Nah ini bentuknya akan seperti ini ya sahabat Tani. Dia berbusa karena reaksi dari hidrogen beroksida mengenai bahan organik dia akan berbusa seperti ini. Nah kemudian setelah seperti ini kemudian kita tutup. Setelah itu kita diamkan selama minimal satu hari satu malam ya sahabat Tani. Kita diamkan satu hari satu malam. Untuk mengeluarkan kandungan dari bawang putih dan juga lausnya. Seperti itu sahabat Tani. Nah para sahabat Tani semua ini kebetulan tanaman cabai saya. Ini juga terserang patik ya ataupun antraknosa. Sekaligus ini akan saya aplikasikan dan juga saya bagikan untuk cara pengaplikasiannya. Kepada para sahabat Tani semua. Agar sahabat Tani paham bagaimana cara membuatnya dan juga cara pengaplikasiannya. Maka bagi para sahabat Tani harus menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Agar semua informasi tentang pembuatan fungisida dan cara pengaplikasiannya bisa didapat secara lengkap oleh sahabat Tani semua. Nah oke para sahabat Tani semua. Untuk cara pengaplikasiannya ataupun pengendalian dari patogen patik. Yang pertama kita buat larutan dulu ke dalam ember ini untuk mengisolasi patiknya tadi ya sahabat Tani. Jadi patiknya itu kita ambilin dulu. Kita masukkan ke dalam larutan fungisida. Agar supaya tidak menyebar ke tanaman yang lain ya sahabat Tani. Nah ini kebetulan sudah mengendap ya larutan fungisidanya setelah kita diamkan. Kemudian untuk dosisnya, dosis larutan dalam ember ini untuk mengisolasi kita memerlukan sedikit saja ya sahabat Tani. Ini cukup 50 mili saja. Ini sudah cukup untuk mengisolasi jamur patiknya tadi ya sahabat Tani. Oke selanjutnya setelah kita buat larutan dalam ember ini. Kita ambilin dulu buah yang terserang patik ya sahabat Tani. Nah kita ambilin seperti ini. Ini fungsinya untuk menghentikan penyebaran daripada patogen patik ya sahabat Tani. Kalau buah yang sudah terserang seperti ini, ini sudah tidak bisa lagi disembuhkan ya. Karena ini sudah kadung terserang ya sahabat Tani. Yang perlu kita jaga yaitu buah yang belum terserang ya. Jadi kita isolasi kemudian kita spray ke seluruh lahan, ke seluruh tanaman agar supaya tanaman kita tidak ikut-ikutan terserang patik seperti ini. Jadi kita ambilin kemudian kita masukkan ke dalam ember yang sudah berisi fungisida tadi sahabat Tani. Selanjutnya setelah kita isolasi jamur patogennya, selanjutnya kita lakukan pengendalian ya. Jadi kita lakukan penyeprayan ke seluruh lahan, ke seluruh tanaman agar supaya patik yang kita buang tadi tidak menular ke tanaman yang lain ya sahabat Tani. Jadi untuk dosis pengaplikasiannya, saya menggunakan tanki sprayer kapasitas 16 liter ya sahabat Tani. Jadi saya menggunakan dosis 10 mili per 1 liter ya sahabat Tani. Jadi ini kapasitasnya 16 liter, jadi saya menggunakan dosis 160 mili ya sahabat Tani. Jadi gelas takar ini kapasitasnya 160 mili sahabat Tani. Jadi saya menggunakan 160 mili larutan fungisidanya ya sahabat Tani. Nah selanjutnya kita tuangkan ke dalam tanki sprayer. Kemudian jangan lupa juga ya sahabat Tani karena fungisidanya tadi terdapat ampas, maka sangat dianjurkan untuk memasang saringan seperti ini ya sahabat Tani bisa menggunakan kain ataupun saringan yang lain yang bertujuan untuk menyaring ampas dari fungisidanya yang kita buat. Oke setelah itu kita isi tankinya menggunakan air sampai penuh ya sahabat Tani. Kemudian kita lakukan pengaplikasian. Nah setelah kita isi penuh tankinya seperti ini, kemudian kita semprotkan ke semua tanaman kita ya tanpa terkecuali. Oke kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman ya untuk mengendalikan patogen pateknya. Jadi tanpa terkecuali ya sahabat Tani. Jadi kita lakukan penyemprotan di bagian bawah. sampai ke atas seperti ini ya sahabat Tani. Nah ini tujuannya untuk menembasmi semua patogen yang masih tertinggal ya di batang tanaman, kemudian di daun, dan juga kemungkinan juga masih tertinggal di dalam buah dari tanaman kita. Para sahabat Tani semua, jadi demikian tadi step by step bagaimana cara pembuatan fungisida yang sangat ampuh untuk mengendalikan patogen antaragnosa ataupun patek ya sahabat Tani. Jadi bahannya cukup mudah sekali. Kemudian cara pembuatan dan pengaplikasiannya pun seperti biasa ya, kita haluskan bahannya. Kemudian untuk pengaplikasiannya dengan cara dispray ya ya sahabat Tani. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Jangan lupa didukung channelnya dengan cara tekan tombol like, subscribe. Kemudian jika ingin bertanya, silakan bertulis di kolom komentar. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!